Ini melaporkan, jadi unit Gakum telah mengamankan kendaraan yang terlibat tabak hari. Polres Kepahiyang telah mengamankan pengemudi mobil van putih yang kabur usai menabrak pemotor wanita di Tebet Monok, Kepahiyang, Bengkulu. Kini, pelaku sedang dalam proses pemeriksaan. Kepastian tersebut diumumkan salah satu anggota melalui laman resmi Polres Kepahiyang. Kendaraan dengan nomor polisi, NOPOL, BG8625EX itu merupakan Wuling Formo Blind Fund dan sudah terparkir di kantor polisi. Mohon izin melaporkan, unit Gakum telah mengamankan kendaraan yang terlibat tabrak lari yang viral, yaitu mobil Wuling putih dengan NOPOL BG8625EX. Jadi, kendaraan dan pemiliknya sudah kita amankan. Demikian pernyataan resmi yang dimuat akun Polres Kepahiyang, dikutip Sabtu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Selanjutnya, mungkin nanti kita akan pertemukan kedua belah pihak. Sementara itu yang bisa kami laporkan, salam presisi, tambahnya, mobil fan putih tabrak pemotor wanita di Bengkulu. Foto, tangkapan layar Instagram. Sebelumnya, tayangan singkat yang menampilkan mobil fan putih menabrak pemotor wanita viral di media sosial setelah dibagikan akun Instagram at momometsos. Pengemudi kendaraan tersebut bukannya turun untuk memastikan korban selamat, melainkan kabur dan tancap gas. Mobil fan putih tersebut berusaha menyalip pemotor melalui jalur yang salah, sebab dia melewati garis jalan yang tak terputus. Pengemudi kendaraan tersebut berusaha menyalip pemotor wanita tersebut berusaha menyalip pemotor wanita tersebut berusaha menyalip pemotor wanita tersebut. Mobil putih tadi nyantar motor dulu, bilang berapa? 9625. Malam kemudian pengen izin melaporkan, unit Gakum telah mengamankan kendaraan yang terlibat tabak hari yang siang tadi menjadi viral, yaitu mobil luling warna putih dengan nomor polisi BG8625iX. Jadi untuk kendaraan sudah kita amankan berserta pemilik kendaraannya. Selanjutnya mungkin nanti kita akan pertemukan kedua belah pihak. Sementara demikian dapat kami laporkan, selamat malam, salam presisi.